Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya khair ya Untuk kelas 4, kali ini kita akan membahas tentang bab 9 Yaitu tentang Mari melaksanakan sholat Nah yang akan dibahas dalam bab ini ada 3 hal Yaitu yang pertama Keutamaan sholat Makna bacaan sholat Dan perilaku yang mencerminkan ibadah sholat Kita pecah satu persatu Keutamaan sholat yang pertama Sholat merupakan rukun Islam yang kedua Jelas dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Islam dibangun atas 5 perkara Berisaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji Dan berpuasa di bulan Ramadan Kalian tentu sudah hafal ya rukun Islam ini Yang kedua Sholat diwajibkan atas Muslim dan Muslimah Yang perintahnya itu langsung disampaikan oleh Allah Tanpa perantara siapapun kepada Malaik Kepada Nabi Muhammad Jadi saat peristiwa Isromi Roj di Sidrotul Muntaha Pada tanggal 27 Rojab Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah Dan mendapatkan perintah sholat lima waktu Keutamaan yang ketiga Sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat Jelas tercantum dalam hadis yang direwayatkan oleh Tirmizi, An-Nesai, dan Al-Bayhaqi Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat Adalah sholat Jika sholatnya baik, sungguh beruntung Dan jika sholatnya rusak Dia menjadi orang yang rugi Jadi sholat itu penting ya Dan harus dilaksanakan setiap keadaan apapun Walaupun sedang sakit Makanya sholat itu dapat dilaksanakan Tidak memaksakan Misal lagi sakit Tidak bisa berdiri Sholat dapat dilakukan dengan duduk Tidak dapat duduk Bisa dengan berbaring Tidak dapat dengan berbaring Sakit badannya Bisa hanya dengan isyarat kedipan mata Begitu memudahkannya Allah kepada kita untuk melaksanakan sholat Jadi jangan pernah tinggalkan sholat Kemudian keutamaan yang keempat Sholat termasuk amal yang paling disukai Allah Masya Allah Dalam hadis riwayat Al-Bukhari Tiga amalan yang dicintai Allah SWT Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua Kedua sholat tepat waktu Dan yang ketiga jihad di jalan Allah Lalu kelima Sholat dapat menghapus kesalahan Dan menghilangkan keburukan Dari Al-Muslim dijelaskan Orang yang sholat lima waktu Diibaratkan Seperti Ia mandi lima kali Di sebuah sungai Yang mengalir Dengan air yang melimpah Di dekat rumah kalian Kalau sudah mandi lima kali sehari Di air yang sungainya deras Di dekat rumah kalian Justru tentu tidak ada akan kotoran Yang tersisa di badan kalian Kemudian Keutamaan sholat yang keenam adalah Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Allah menjelaskan dalam firmannya Surah Al-Ankabut Ayat 45 Bacalah kitab Al-Quran Yang telah diwahyukan Kepadamu Muhammad dan laksanakan sholat Sesungguhnya sholat itu Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Jadi Ketika kita dapat menjaga sholat lima waktu Selain bersih dari kesalahan dan keburukan Kita juga akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar Kapan Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Yaitu ketika sholat kita dilaksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala Hanya karena Allah Dengan seperti itu otomatis Orang tersebut atau kita yang melaksanakan sholat dengan khusyuh ini Juga akan takut jika melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Kemudian sholat juga dilakukan dengan khusyuh Apa itu khusyuh? Khusyuh artinya berserah kepada Allah ketika beribadah Lalu keutamaan sholat yang ketujuh Orang yang khusyuh sholatnya akan mewarisi syurga firdaus Masya Allah Surga firdaus dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 9-11 Dan orang-orang yang selalu menjaga sholatnya Mereka lah orang-orang yang mewarisi Yaitu mewarisi surga firdaus Mereka kekal di dalamnya Siapa yang mau ke surga firdaus dan kekal di alam sana? Ayo sholat dengan khusyuh ya Kedelapan Sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Seperti dalam firmannya surah Al-Baqarah yang 153 Wahai orang yang beriman mintalah pertolongan dengan sabar Dan dengan mengerjakan sholat Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Ketika mendapat kesulitan Berdoa lah Memohon kepada Allah Dan juga tidak lepas Dibarengi dengan usaha Jadi kalau kesulitan Berdoa iya Usaha pun iya Maka Allah akan menolong kita Dan membebaskan dari kesulitan Lanjut Pembahasan tentang Makna bacaan sholat Perlu diketahui Anak-anak Bahwa dalam bacaan sholat Terdapat pengagungan Nama Allah Dan doa-doa Ketika sholatnya khusyuh Insya Allah Allah akan mengabulkan pula doa kita Jadi dalam bacaan sholat itu Menjadi doa bagi kita Agar sholatnya khusyuh Kita perlu memahami Makna bacaan sholat tersebut Jadi Mulut kita Mengucap doanya Hati kita Mengingat Apa arti dari Doa-doa dan bacaan sholat tersebut Kalian pasti sudah hafal ya Bacaan-bacaan sholat Kita lihat yuk Apa saja sih Ada takbir ratul ikram Doanya Allahu Akbar Yang artinya Allah Maha Besar Dibaca ketika kita Mengangkat Kedua Tangan Kedua belakang tangan Sejajar dengan bahu ya Lalu ada Doa iftidah Dan ada pula artinya Disini Isinya tentu Jelas tentang Mengagungkan Allah Lalu ada Surah al-fatihah Isinya tentang Kita memohon Allah Menunjukkan Jalan yang Lurus Kemudian ada Doa ruku Ada doa iqtidal Ada bacaan tasmi' Ya disini Kemudian doa saat sujud Isinya juga sama Tentang mengagungkan Allah itu Baca artinya ya Lalu ada Doa saat duduk Di antara dua sujud Kemudian doa tahiyah Lalu ada Artinya juga Kemudian Terakhir Salam Ini juga Artinya Memohon Keselamatan Dan keberkahan Allah Mendoakan orang Juga ya Perilaku yang Mencerminkan Pemahaman Ibadah Sholat Ketika kita Sholat Maka akan ada Perilaku yang Tercermin Dari Kebiasaan Sholat kita ini Apa saja sih Ada banyak Sebenarnya Ya Semuanya itu Pasti perbuatan Perbuatan terpuji Semua perbuatan Terpuji kita Tercermin dari Sholat kita Jadi Kita adalah Bagaimana Sholat kita Yang satu Pertama adalah Mematuhi Perintah Ketua Kelompok Itu Tercermin Ketika sholat Berjamaah Kita harus Mengikuti Imam Bukan Makmum Dilarang Mendahului Imam Nah Imam ini Diibaratkan Sebagai ketua Kelompok Perilakunya Harus diikuti Setiap Anggotanya Kemudian Kemudian Nomor Tidak Tidak Marah Bila Dinasihati Ketika Menjadi Imam Kemudian Yang namanya Manusia Kadang Lupa Imamnya Salah Sebagai Makmum Kita Harus Memberi Tanda Kepada Imam Biar Imamnya Tahu Kalau Imam tersebut Salah Kalau Laki-laki itu Mengucap Subhanallah Kalau Perempuan Menepuk Punggung Tangan Nah Sebagai Imam Ketika Diingatkan Kita Tidak Boleh Marah Tapi Harus Segera Memperbaiki Begitu Pula Dalam Kehidupan Sehari-hari Ketika Dinasihati Kita Tidak Boleh Gampang Marah Kita Cerna Dulu Jika Saran Dan Kritiknya Itu Benar Kita Lakukan Untuk Memperbaiki Diri kita Kedepannya Lalu ada Suka Mengirimkan Salam Dan Mendoakan Teman Salam Adalah Ucapan Keselamatan Dan Keberkahan Bagi Orang Lain Solat Mengajarkan Kita Saling Memberi Salam Yang Bermanfaat Untuk Saling Mendoakan Masya Allah Berarti Kalau kita Sudah Sering Solat Ada Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Nah Karena Kebiasaan Itu Jadi ketika kita Bertemu Dengan Orang Kita Juga Senang Mengucapkan Salam Nah Salam Itu Isinya Juga Mendoakan Orang Yang Kita Temui Keempat Menempati Janji Ini Juga Penting Solat Harus Dilaksanakan Awal Waktu Ketika Sudah Terbiasa Solat Awal Waktu Maka Ia Pun Akan Terbiasa Melakukan Segala Sesuatu Tepat Pada Waktunya Atau Bisa Disebut Disiplin Ingat ya Disiplin Merupakan Cerminan Solat Kita Ketika Hidupnya Tidak Disiplin Maka Kita Dapat Memastikan Bahwa Solatnya Pun Sama Seperti Perlakunya Kelima Saling Menghargai Sesama Solat Mengajarkan Kita Mengagumkan Allah Ketika Khusus Solatnya Kita Akan Tahu Betapa Kecilnya Kita Dihadapan Allah Tidak Ada Yang Pantas Untuk Kita Banggakan Dihadapan Orang Lain Karena Kita Sama Dengan Yang Lain Jadi Kita Harus Menghargai Sesama Karena Kita Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Tidak Ada Yang Lebih Rendah Sama Sama Manusia Sama Sama Hamba Di Hadapan Allah Yang Paling Agung Yang Paling Tinggi Hanya Allah Yang Keenam Perilaku Yang Mencerminkan Pemahaman Ibadah Solatnya Yaitu Terhindar Dari Sikap Ingin Menang Sendiri Contohnya Apa Contohnya Adalah Ketika Solat Jamaah Kalau Solat Di Masjid Siapa Yang Datang Duluan Itulah Jadi Tidak Ada Tidak Ada Sikap Kalau Terlambat Datang Ke Masjid Terus Menyingkirkan Orang Lain Yang Ada Di Depan Itu Tidak Ada Orang Yang Solat nya Khusus Solat Rajin Orang Itu Juga Pakal Tahu Kalau Salf Paling Depan Si Orang Yang Datang Duluan Juga Tapi Tetap Melihat Usianya Kalau Dia Orang Tua Laki Laki Berarti Tetap Harus Di Bagian Depan Depan Dari Siapa Depan Dari Anak Laki Laki Begitu Pula Dengan Anak Laki Laki Dan Perempuan Dewasa Lalu Anak Perempuan Seperti Itu Itulah Pembahasan Kali Ini Tentang Mari Melaksanakan Solat Ada Apa Aja Tadi Ada Membahas Tentang Makna Solat Bacaan Solat Kemudian Membahas Tentang Perilaku Yang Mencerminkan Pemahaman Ibadah Solat Apa Yang pertama Tadi Keutamaan Solat Itu Yang dapat Mis Sampaikan Untuk Pembelajaran Kali Ini Di video Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Up Di Li Pembelajaran